Anggota Komisi 5 DPR RI Jimmy Demianu Siji minta Pemda Kabupaten Sorong konsultasi rencana aksi pembangunan kesejahteraan Papua-Papua Barat yang diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020 untuk memastikan kelanjutan pembangunan pelabuhan Kek Arar Sorong. Permintaan politisi PDIP Pusat ini disampaikan menanggapi belum ada kepastian kapan PT. Pelindo 4 membangun pelabuhan Kek Arar untuk mendukung aktivitas calon investor yang telah bersedia menginvestasikan modalnya di Kek Arar Sorong. Konsultasi Pemda Kabupaten Sorong menjadi solusi memastikan kapan pelabuhan Kek Arar dibangun mengingat informasi yang diterima anggota DPR RI Dapil Papua Barat Jimmy Demianus Siji kalau rencana pembangunan pelabuhan Kek Arar dilakukan sebelum PT. Pelindo 4 dibentuk dan terumbu karang dialur olah gerak kapal. Pelabuhan Arar itu sampai hari ini terkendala, tidak bisa difungsionalkan karena pelabuhan itu dibangun sebelum masuknya PT. Pelindo 4 yang bermarkas di Makassar. yang cabang, salah satu cabangnya adalah Sorong itu ternyata aset itu bukan murni milik Pelindo karena masih ada milik pemerintah Kabupaten Sorong maka yang begini-gini harus dibereskan dulu supaya kalau murni milik Pemda Sorong serahkan dibangun oleh Pemda Sorong silahkan mereka mencari duit dari mana silahkan bangun oke tapi kalau itu adalah aset milik PT. Pelindo ya negara harus hadir membangun saya mendengar dari dirijen perhubungan laut sendiri bahwa Arar itu sulit dikembangkan karena di depan itu itu ada terumbu karang ini tergantung pemerintah daerah intensitasnya seperti apa untuk meyakinkan presiden ya kan selain presiden kan ada pembantu presiden misalnya dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ini ada Menteri Bapak Nas ada Menko Ekuin yang sudah ditugasi untuk itu nah pertanyaannya sejauh mana komunikasi diantara mereka dibangun oke nah gitu oke kalau kami orang-orang politik seperti kami dideperkan paling dalam paripurna kami mempertanyakan kok sudah ada keluar impres nomor 9 kok tidak pernah ada pertindaklanjutnya seperti apa impres nomor 9 tahun 2020 sebagai tindaklanjut impres nomor 18 tahun 2020 yang mengatur rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 mengatur kementerian dan lembaga serta pemda Papua-Papua Barat menciptakan terobosan secara terpadu tepat terfokus membangun SDM unggul inovatif dan berkarakter berlandaskan transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu hingga kehilir kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan menghormati hak-hak asasi manusia Tim Leputan CWM Channel Tim Leputan CWM Channel